Alright, let's go! Coba lagi ya Ya, kira-kira kayak gitulah soundtrack yang ada di kepala gue Tiap kali gue megang sepatu Ardiles AD2 ini Yo, what's good? Abas di seluruh Indonesia Balik lagi sama gue, Fendi Brainwars, di Anak Basket Channel Di video kali ini gue akan membahas ini Shield review sepatu basket Ardiles AD2 Colorway-nya namanya Sunrise Gak tahu apakah setelah ini bakalan ada colorway lain Tapi yang jelas, katanya Sunrise ini terinspirasi dari matahari terbit Bisa Abas lihat colorway-nya itu banyak pakai Kayak orange-orange kuning, kayak gitu Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah Tapi sebelumnya, gue mau ngucapin thank you banget buat Ardiles Basketball Yang udah ngirimin gue sepatu ini Thank you banget udah mempercayakan Anak Basket Channel Buat nge-review sepatu Ardiles AD2 ini Dan gue juga mau ngucapin congratulations buat Abraham Damar Maman, gila dia sih prestasinya di basket udah luar biasa sih Mulai dari yang 1000 points kemarin kan Punya sepatu signature sendiri Sekarang udah yang volume 2, yang udah seri kedua Dan kemarin juga baru aja berhasil memperoleh medali emas si Games Gila Dengan sepatu ini loh Dengan sepatu ini Jadi sepatu ini punya latar belakang cerita yang gokil banget sih Ardiles AD2 ini dibanderol dengan harga Rp 650.000 Naik lagi dari yang Ardiles AD1K kemarin Ya kan, AD1K kemarin kan 588 gitu lah Ya 600 lah let's say Terus untuk sepatu ini naik Rp 50.000 Tapi it's okay Harap maklum karena memang banyak peningkatan yang diberikan di sepatu ini Buat apa sekalian yang pengen kop sepatu ini Nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini Cek aja gue akan masukin link Instagramnya Ardiles Basketball resmi Mari kita bahas dulu siluetnya Menurut gue siluetnya Kalau dibilang berubah banget sih enggak ya Karena masih mirip-mirip dengan seri AD1 Ya kan Dan kalau gue nonton cerita desainernya Tentang pembuatan sepatu ini Memang DOI sengaja masih memberikan adanya kemiripan-kemiripan Istilahnya benang merah lah pada desain sepatu AD2 ini Jadi memang tidak serta-merta berubah drastis gitu Supaya tetap ada benang merahnya Which is nice Gue sih setuju-setuju aja Karena memang sepatu signature harusnya ada benang merahnya Baik itu mungkin dari segi desain Atau mungkin kayak logo atau warna bisa macam-macam lah Tapi khusus yang Ardiles Abraham Dammar ini Menggunakan elemen-elemen desain yang sudah ada di Ardiles AD1 yang sebelumnya Kayak strapnya ini Terus juga penggunaan bahan rubber yang di bagian hill ini Nah kita masuk ke material sama fitur-fitur yang ada di sepatu Ardiles AD2 ini Jadi sebenernya Setup outsole sama midsole-nya sama insole-nya Itu tidak ada yang berubah dari Ardiles AD1K Jadi buat Abbas kalian yang udah dapet Ardiles AD1K kemarin Karena kan katanya limited tuh Jadi nggak semua orang bisa dapet Jadi buat Abbas yang udah pernah pakai Ardiles AD1K Bakalan sama aja feels-nya Kalau dari segi traction maupun cushioning Traction-nya pun kalau kita lihat Pakai translucent rubber lagi Sama kayak yang di AD1K Terus juga pola traction-nya juga tidak ada yang berubah Masih sama terus dari yang AD1 Kalau gue tekan-tekan pun bahan rubber di traction-nya Terbilang keras dan terbilang awet untuk penggunaan outdoor Untuk midsole-nya juga masih sama Pakai teknologi cushioning yang dinamain Rapid Kalau gue pencet-pencet pun juga tidak ada perubahan Nggak jadi lebih empuk juga Nah yang bikin cushioning-nya jadi berasa lebih nyaman Itu karena adanya penambahan Power Shock insole sama E-Founds Plus E-Founds Plus itu semacam strobelboard Jadi yang lapisan yang ada di bawah insole biasanya Tapi kali ini strobelboard-nya diganti semacam Bahan rubber gitu lah Kalau subscriber gue sempat ada yang bilang Ada sendal jepit di dalam sepatu Ya mirip sih mirip ya Kayak gitu lah Jadi kayak ada lapisan rubber gitu Terus baru atasnya si Power Shock insole Nah setup ini sama persis dengan RD-less AD1K kemarin Jadi yang membedakan di sepatu RD-less AD2 ini Adalah bagian uppernya Bagian uppernya ini mengalami banyak peningkatan sih Bagian uppernya masih pakai bahan mesh Dari depan sampai belakang Tapi kemudian banyak penggunaan fuse overlay Kalau di AD1 kemarin kan Bagian tow-nya itu sama sekali nggak ada fuse overlay Itu cuma ada di bagian dalam lah Kalau ini fuse overlay-nya jadi mengelilingi si bagian tow-nya Terus di sekitaran punch hole juga ada fuse overlay Di bagian samping sepatunya itu ada penggunaan Ini apa sih kayak bahan kain nilon gitu lah ya Sayang sih ya pakai kain nilon Harusnya pakai bahan synthetic leather Lebih keren sih menurut gue Dan lebih oke juga harusnya secara support Kemudian untuk bagian ankle sampai heel Itu baru pakai bahan synthetic leather Material lidahnya pakai bahan mesh juga Material talinya masih dipertahankan Jenis tali yang pipih kecil gini Ini sih sepanjang pengalaman gue pakai Ardiles Abraham Damar suka lepas-lepas nih Harus diikat double Strap-nya kali ini dipindahin jadi lebih tinggi Kalau tadinya kan di depan gitu Di dekat tow box Sekarang jadi lebih di bagian midfoot lah Lebih ke tengah Terus strap-nya terdiri dari bahan synthetic leather Sama bahan rubber gitu lah Jadi lumayan tebel sih Untuk padding lidahnya kali ini terasa lebih tebel Daripada seri yang sebelumnya Untuk padded collernya tebel juga Mirip-mirip yang di AD1K Jadi memang begitu seri yang AD1K Itu padded collernya emang udah terasa lebih tebel sih Daripada seri yang AD1 biasa Di bagian heel Belum ada internal TPU heel counter Masih lembek gitu Masih bisa dipencet-pencet Kemudian gue kurang paham sih ini fungsinya Bahan rubber yang ada di heel ini Soalnya lentur banget Kayak nggak memberikan support apa-apa gitu Buat kuncian juga kayaknya nggak ngefek deh Jadi gue anggap ini cuma pemanis aja ya Bahan rubber yang di bagian heel ini Kemudian untuk detail-detailnya Gue demen banget sama midsole-nya Ini keren banget gradasi warna dari kuning ke orangenya Menurut gue dapet banget gradasinya halus Terus kayak ada bercak-bercak warna kuning juga Bercak-bercak cat gitu Wah ini keren banget sih Dapet banget sih tema sunrise-nya ya kan Ini kayak emang kayak matahari terbit gitu kan Kuning-kuning orange gitu ya Terus di bagian fuse overlaynya itu ada tanda tangan Abraham Damar Terus ada tulisan With God all things are possible Hashtag just a kid from bangka Di bagian strapnya ada angka romawi 2 Yang menggambarkan bahwa ini seri kedua Di bagian lidahnya ada lambang AD Terus ada lambang DBL dan RDless Dan ini dibuat dari semacam TPU gitu Jadi nimbul memberikan kesan yang eksklusif Kemudian untuk insole-nya yang sebelah kiri itu ada nama Abraham Damar Terus yang sebelah kanan ada tulisan hashtag just a kid from bangka Terakhir di bagian karet yang di hill itu ada logo DBL lagi Oh ya hampir lupa ngebahas boxnya Boxnya kali ini juga keliatan signature banget Mewah banget menurut gue Warnanya hitam gitu Terus ada angka-angka romawi 2 gitu Warna abu-abu Ada logo AD-nya dibikin Pake warna silver Terus di bagian depannya ada tulisan Abraham Damar Grahita Ada angka romawi 2 lagi Pake cat silver juga Dan di sampingnya ada tulisan Harapannya agar dengan adanya sepatu ini dapat memotivasi seluruh anak Dimana pun mereka berada untuk berani memiliki mimpi besar Dan bekerja keras untuk mewujudkannya With that all things are possible Terus ada tanda tangan Abraham Damar Grahita Ini ceritanya tulisan tangannya si Abraham Damar Grahita ya Oke nice banget sih ini boxnya Bener-bener keliatan seperti sepatu signature Great job RDless Yaudah segitu aja initial review gue untuk sepatu basket RDless AD2 ini Sekali lagi secara siluet gue demen banget Memang tim desainernya Sepatu basket RDless jago Sepatu ini jelas cocok Kalo dipadanin sama celana panjang gitu Buat casual Pastinya keren banget Warnanya juga dominan hitam Cuma ada sedikit aksen-aksen kuning orange gitu Jadi ya gak norak Masih gampang dipaduin sama baju atau celana dengan warna apapun Dari segi kenyamanannya Kalo mau dipake seharian juga udah pasti enak Bahannya mesh Terus juga cushioningnya empuk Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa support gue terus Dengan subscribe YouTube Enak Basket Channel Like, share, and comment And I'm Fetty Brand Sampai jumpa di video berikutnya Semoga asupan basket anda minggu ini cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax